Antara budi dan cinta jilid 16. Bab 25 Feng Feng terbangun dari tidurnya, dia merasa laoboh sedang membelai rambutnya. Dia melihat di sana sudah tidak ada mengksing haun. Dengan tenang dia bertanya, kapan dia pergi? Mengapa aku tidak tahu dengan lembut laoboh menjawab, kau tidur sangat nyenyak, dia tidak ingin mengganggumu. Feng Feng mengerutkan dahi dan bertanya, mengapa aku bisa tidur begitu nyenyak? Anak muda selalu tidur dengan nyenyak hanya orang tua saja yang mudah terbangun. Waktu tidur orang tua lebih singkat dari anak muda. Mengapa bisa begitu laoboh menarik nafas dan tertawa kecil? Karena sisa umurnya sudah tidak banyak, bila waktunya digunakan untuk tidur, sungguh sangat disayangkan. Metu Feng Feng diputar-putar dengan manja berkata, kau membohongiku. Tawa Feng Feng tampak dingin dan berkata, karena aku tahu banyak yang ingin kalian bicarakan dan tidak mau aku mendengar semua. Karena itu aku dibuat tertidur, laoboh tertawa dan menggelengkan kepalanya, kau begitu muda tapi sudah banyak curiga, entah bagaimana nanti, Feng Feng menundukkan kepalanya, dengan pelan dia bertanya. Kapan dia pergi? Sudah agak lama, apakah kau menyuruh dia menyampaikan pesan untuk kelompok harimau? Laoboh mengangguk. Mengapa dia yang pergi? Tanya Feng Feng. Mengapa dia tidak boleh pergi? Apakah dia akan setia kepadamu? Laoboh menjawab, aku tidak tahu. Yang aku tahu dia sangat baik kepada putriku. Kata Feng Feng lagi, kau jangan lupa, dia sendiri pernah berkata bahwa Luq Siang Cuan sengaja menyuruhnya mencarimu. Aku tidak lupa, bila dia tidak membocorkan rahasiamu kepada Luq Siang Cuan. Luq Siang Cuan akan terus memperhatikan gerak-geriknya, apakah benar-benar bila Luq Siang Cuan sudah menguntit dia dan menangkap Mung Sing Hun, apakah dia bisa tiba di Fei Feng bau wajah laoboh berubah? Feng Feng menarik nafas dan berkata, bagaimanapun kau tidak boleh membiarkan dia ke sana bila aku tidak tertidur, tentu aku akan melarangnya. Laoboh tertawa kecut dan berkata, mengapa kau tertidur? Laoboh menarik nafas dan berkata, sekarang aku baru tahu ada hal yang tidak terpikirkan oleh orang yang sudah tua dan hanya bisa dipikirkan pada saat dia masih muda. Metu Feng Feng menjadi bercahaya, suaranya tiba-tiba melembut dan berkata, dua orang yang berpikir lebih baik daripada hanya satu orang. Laoboh menarik tangannya dan bertanya, kau sedang memikirkan apa aku pikir Luq Siang Cuan pada saat menghadapi Meng Sing Hun, dia akan mengerahkan semua kekuatannya, benar, kata laoboh. Dia tahu karena menggerakkan seluruh kekuatan untuk menghadapi Meng Sing Hun memang pantas. Oleh karena itu ini adalah kesempatan bagi kita untuk pergi ke V.I. Feng Bao, asalkan Meng Sing Hun bisa menjaga rahasia, kita mempunyai banyak kesempatan lebih besar lagi, Feng Feng melanjutkan lagi, karena sekarang sudah banyak orang yang terpancing dengan kehadiran Meng Sing Hun, Asal dia bisa menghubungi kelompok harimau, kita pasti bisa memenangkan taruhan ini, bicaranya sangat cepat, matanya yang indah bercahaya penuh percaya diri dan tekat yang kuat. Tiba-tiba laoboh berkata, apakah kau tahu aku sedang memikirkan apa Feng Feng menggelengkan kepalanya? Laoboh lebih kerap lagi memegang tangannya, dengan lembut dia berkata, aku pikir selain kau menjadi istriku, kau pun bisa menjadi pembantuku. Bila sepuluh tahun yang lalu aku bertemu denganmu mungkin tidak akan terjadi hal seperti sekarang ini, Feng Feng menjawab, sepuluh tahun yang lalu mungkin kau pun tidak mau melihatku, siapa bilang aku yang bilang, karena waktu itu aku masih kecil. Dia menarik tangan laoboh dan meletakkan di wajahnya, dengan suara kecil dia berkata, sekarang aku hampir menjadi seorang ibu, begitu anak kita lahir, aku akan memberitahu kepadanya bahwa ayah dan ibunya berjuang dengan susah payah demi dia. Suara Feng Feng lebih lembut lagi berkata, bila bukan demi anak ini, aku tidak tega meninggalkanmu, tangan laoboh membeku, matanya bersorot sangat sedih dengan pelan dia berkata, aku tidak rela kau pergi. Feng Feng menundukkan kepalanya dan berkata, tapi aku tetap harus pergi, demi masa depan kita, demi anak kita, walaupun hidup susah aku akan tetap bertalian, kau pun harus bertahan, benar, laoboh harus bisa bertahan. Rasa sakit yang diderita laoboh lebih berat dari orang lain. Dia melihat Feng Feng menghilang dari kolam itu. Air kolam berwarna sangat hijau. Terakhir yang terlihat hanya rambutnya yang berwarna hitam, tergerai di air yang berwarna hijau, seperti bunga teratai berwarna hitam. Kemudian yang tertinggal hanya riak air yang indah seperti gelombang di metu Feng Feng. Metu laoboh bersorot sedih seperti kehilangan sesuatu. Mengapa orang tua selalu peduli apa yang didapat dan yang hilang? Akhirnya riak air menghilang. Air kembali tenang seperti semula seperti kaca, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Kemudian laoboh pelan-pelan membalikan tubuhnya melihat pipa besi tempat ventilasi udara, seperti menunggu pipa itu menyampaikan pesan misterius. Dia sedang menunggu apa? Malam. Mengxinghun menempel di dinding sumur, dia seperti seekor cecak. Bila kau pernah mengamati cecak yang sedang menunggu nyamuk, seperti itulah yang dilakukan oleh Mengxinghun sekarang. Angin berhembus melewati mulut sumur. Dinding sumur penuh dengan lumut hijau yang licin, membuat orang ingin muntah karena jijik. Tapi dia tidak muntah karena dia sedang menunggu seseorang, bila dia menunggu apapun bisa ditahannya, karena dia percaya dia akan mendapatkan sesuatu. Hanya orang yang percaya diri yakin akan mendapat hasilnya. Ada suara orang yang berjalan. Berasal dari dua orang, mereka sedang berbicara. Kedua orang itu mengapa tidak menunggu giliran jaga, malah sudah pulang. Aku merasa tempat ini sangat sepi dan menyeramkan seperti ada setan, mungkin saja mereka ditangkap setan. Salah seorang tertawa, tawanya seperti suara orang menangis. Sio Ong paling penakut, mungkin dia pergi minum untuk menguatkan hatinya, kalimat ini belum usai diucapkan. Tiba-tiba ada sepasang tangan yang basah dan dingin menarik leher bajunya, kancing menyangkut di tenggorokannya, membuatnya sulit bermafas. Dia melihat temannya, wajahnya pun sudah bengkok. Dia sedang membuka mulut, mengeluarkan lidahnya, seperti ingin berteriak, tapi tidak bisa. Apakah luksi yang cuan yang menyuruh kalian ke sini? Suara itu ada di belakang mereka, suaranya lebih dingin dari sepasang tangannya. Kedua orang itu mengangguk. Kecuali kalian, apakah masih ada yang lain? Kedua orang itu sama-sama menggelengkan kepalanya. Kemudian terdengar suara kepala yang diadukan, pelan-pelan mengxinghun melepaskan mereka, mereka langsung ambruk ke tanah. Membunuh untuk menghentikan pembunuhan. Membunuh hanya ada satu kera, asalkan tujuannya benar, ini bukan hal yang berdosa. Mengxinghun tahu tentang hal ini tapi hatinya tetap tidak tenang, dia sangat benci membunuh orang, dia pun membenci kekerasan. Dan dia tidak bisa memilih untuk tidak membunuh, dia mengangkat kepalanya tidak memandang ke bawah lagi. Sinar bintang semakin berkurang. Di bawah sinar bintang yang selam melihat dunia ini sepertinya bukan hal yang berdosa. Mengxinghun mengangkat kedua mayat ini dan menyembunyikannya. Feifengbao berada di sebelah utara. Di utara ada sebuah bintang besar dan posisinya tidak berubah. Mengxinghun mencari bintang itu. Apakah ia akan tepat waktu tiba di Feifengbao? Pagi, bunga krisan merunduk di bawah sinar matahari pagi seperti yang sudah layu. Bunga pun seperti perempuan. Di bawah peliharaan tangan yang penuh cinta, mereka akan mekar dengan indah. Mengxinghun dengan cepat melewati taman bunga Laobo dia tidak sempat menikmati indahnya bunga. Hari ini adalah tanggal 6, waktu yang tersisa tinggal sebentar lagi. Untung di taman itu tidak ada orang yang melihatnya. Hari masih pagi, kegiatan belum banyak dimulai. Bila hari sudah semakin siang, orang yang berjaga di malam hari akan berganti penjagaan. Walaupun tempat itu dijaga dengan ketat, waktu seperti inilah penjagaan paling kendur. Karena orang yang bertugas jaga malam mulai merasa lelah dan orang yang mendapat giliran jaga masih mengantuk. Mengxinghun mempergunakan waktu seperti sekarang ini. Dia pasti bisa menggunakan waktu yang singkat ini. Dalam keadaan seperti sekarang waktu lebih berharga dari darah. Di hadapannya adalah hutan, kabut pagi seperti asap yang memudar kemudian menghilang. Tiba-tiba dia mendengar suara suling. Suara suling yang sedih dan tidak berdaya, seperti seorang perempuan yang sedang menceritakan kesedihan dan kesepiannya. Mengxinghun menghentikan langkah kakinya, kemudian melihat seseorang keluar dari hutan sedang berjalan ke arahnya. Seorang pemuda yang tinggi dan memakai pakaian serba putih. Tapi sulingnya berwarna hitam mengkilat. Kabut menghilang dari kakinya, orang itu seperti berada dalam lingkupan kabut, hatinya pun seperti-seperti berada di dalam kabut. Dia sendiri seperti setan kabut. Mengxinghun berhenti dan memandangnya, dia terlihat sangat terkejut sekaligus senang. Karena orang itu adalah temannya, temannya yang terdekat. Walaupun sudah beberapa tahun tidak bertemu tapi perasaan dekat tetap ada di hati mereka. Mereka sama-sama melewati penderitaan dan rasa lapar. Di musim dingin tidur sambil berpelukan di atas rumput kering karena mereka tidak mempunyai selimut yang hangat, hanya kehangatan tubuh didapat dengan care berpelukan. Hal ini sangat sulit dilupakan. Sikun Sikun Mengingat nama ini saja, hati mengxinghun terasa hangat. Perasaannya kepada Sikun lebih dalam daripada Ye Ek Siang. Ye Ek Siang adalah toako mereka, selalu lebih kuat dan pintar dan selalu menjaga mereka. Sikun adalah orang yang lemah dan sensitif. Bertahun-tahun hidupnya sangat susah dan beberapa kali mengalami ujian yang berbahaya. Walaupun penampilannya seperti Ye Ek Siang, kuat dan kejam, tapi sifat aslinya tidak pernah berubah. Mengalami musim semi, melihat bunga yang gugur, walet yang melayang, dia hanya bisa berkeluh kesah dan seharian akan merasa sedih. Dia menyukai musik yang indah, lebih-lebih kepandayan yang dia kuasai. Karena itu mengxinghun menganggap seharusnya dia menjadi penyair bukan menjadi pembunuh. Suara suling yang mengalun berubah menjadi suara suling yang jernih, dan tiba-tiba berhenti di nada yang paling tinggi, membuat orang yang mendengar menjadi penasaran. Sikun mengangkat kepalanya menatap mengxinghun. Matanya masih dingin, memancarkan khawatir dan kesedihan. Walaupun sudah tiga tahun pergi mengembara ke tempat jauh, hatinya tidak berubah, sebaliknya malah terlihat semakin sedih dan khawatir. Akhirnya mengxinghun akhirnya kau pulang. Tertawa. Sikun mengangguk. Tanya. Bagaimana keadaan dia unam? Dan meng-berkata, ksinghun. Masih seperti biasanya, jawab Sikun. Dia bukan orang yang senang bicara banyak. Anak yang tumbuh di dalam kesulitan biasanya tidak dapat mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. Berapa lama kau sudah pergi merantau tanya mengxinghun? Sudah lama, mungkin ada dua tahun. Sikun menertawakan dirinya sendiri dengan perlahan dia berkata, Dalam dua tahun ini, tujuh nyawa sudah melayang dan meninggalkan sebuah luka di tubuhku. Apakah kau terluka tanya mengxinghun? Lukaku sudah sembuh, kau tidak berubah dalam dua tahun ini, aku memang tidak berubah, bagaimana denganmu? Mengxinghun terdiam, dia menarik nafas dan berkata, aku sudah berubah banyak, katanya kau sudah mempunyai istri, tanya Sikun. Benar, teringat kepada Xiaotai, matanya bersorot lembut dan tampak senang dan mengxinghun berkata lagi, dia adalah perempuan yang baik, aku pun berharap kau bisa bertemu dengan dia di lain waktu, aku harus memberi selamat kepadamu. Mengxinghun berkata, benar, kau harus memberiku selamat. Sikun melihatnya, matanya menyipit tiba-tiba dia berkata, walaupun sudah mempunyai istri jangan melupakan teman sendiri, tawa mengxrnghun langsung membeku. Kemudian dia bertanya, apakah kau sudah mendengar dari orang lain? Karena itu aku ingin mendengar dari mulutmu sendiri. Mengxinghun mendengadah melihat langit yang masih mendung karena matahari belum terbit. Mengxinghun melihat gunung yang berada di kejauhan, setelah lama dia baru berkata, kau tahu, aku dan kau bukan orang yang cocok untuk pekerjaan seperti ini. Sikun mengatupkan giginya kemudian berkata, tidak ada orang yang sejak lahir sudah suka membunuh orang, karena itu kau harus mengerti diriku, aku bukan lupa kepada teman, aku hanya ingin lepas dari kehidupan seperti ini. Sikun tidak bicara, tapi daging dipipinya digegit dengan kuat. Kehidupan seperti ini sangat menakutkan, bila aku meneruskan hidup seperti ini, aku bisa gila, kata mengxinghun. Maksudmu seperti YX yang mengxinghun mengangguk dan dengan sedih berkata, ya, seperti YX yang, seharusnya YX yang kehidupan macam ini. Secepatnya, meninggalkan. Benar, jawab mengxinghun. Tapi dia tidak, apakah dia tidak tahu? Atau tidak mengerti? Apakah dia memang ingin menjadi gila? Tidak ada orang yang ingin menjadi gila. Maksudmu tiba-tiba bersinar tajam dan dingin, dia melihat mengxinghun dan berkata, dia tidak seperti dirimu, karena dia mengerti suatu hal yang tidak kau mengerti. Dia mengerti apa tanya mengxinghun. YX yang tahu bahwa hidup ini bukan untuk dirinya sendiri, dia pun mengerti bila sudah mendapat budi dari orang lain, apapun yang terjadi budi itu harus dibalas. Bila tidak dia bukan manusia, mengxinghun hanya tertawa dengan pahit. Kau tertawa, apakah ada yang salah dengan kata-kataku mengxinghun menarik nafas panjang? Kau tidak salah, aku pun tidak salah. Oh, kata mengxinghun lagi, di dunia ini kadang-kadang harus memaksakan diri mengerjakan hal yang tidak ingin dia lakukan. Namun kita tetap harus melihat pekerjaan itu apakah benar atau salah. Dan apakah pantas untuk dikerjakan mengxinghun mengetahui bahwa sikhun tidak akan mengerti arti dari kata-kata yang dia ucapkan karena di dalam otak sikhun tidak terlintas pikiran seperti itu. Mereka tidak dididik untuk mengetahui apa yang benar atau salah. Yang mereka tahu adalah membalas budi, demdam dan budi tidak boleh dihutangkan. Ini adalah didikan dari Gao Laoda. Sikhun terdiam, sepertinya dia juga sedang memikirkan kata-kata ini, setelah lama dia baru berkata, kau mempunyai pendapat sendiri, sekarang aku hanya ingin bertanya satu kalimat kepadamu. Baiklah, apa yang ingin kau tanyakan sikhun memegang rat sulinya dan urat di tangannya sudah timbul, dengan marah dia bertanya, apakah aku masih temanmu di dunia ini hanya ada satu hal yang tidak dapat diubah dan itu adalah teman sejati. Kalau begitu kami ini masih teman-temanmu tanya sikhun. Tentu saja, jawab mengxinghun tegas. Kalau begitu, ikutlah aku kemana? Menengok Gao Laoda, dia ingin bertemu denganmu, dia juga rindu kepadamu. Apakah harus sekarang benar? Matt Mengxinghun mengeluarkan ekspresi sedih dan dia bertanya, Bila aku tidak pergi sekarang, apakah kau akan memaksa benar? Karena kau tidak mempunyai alasan yang tepat untuk tidak pergi, aku masih diselesaikan. Ada urusan penting yang harus. Ada hal yang lebih penting lagi kata sikhun. Urusan Gao Laoda bisa menunggu, tapi urusan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi, urusan Gao Laoda pun tidak dapat menunggu, mengapa? Karena dia sedang sakit keras, Mengxinghun terdiam, dia merasa sedih saat itu dia ingin melepaskan semua tugasnya dan pergi mengikuti sikhun. Tapi dia mengkhawatirkan Lao Bo. Lao Bo sudah menaruh semua harapan kepadanya, dia tidak ingin Lao Bo kecewa kepadanya. Tapi dia juga tidak ingin Gao Laoda kecewa kepadanya. Gunung di kejauhan sudah disinari oleh matahari pagi. Wajah Mengxinghun terlihat berat dan kesedihan begitu syarat di matanya. Sikhun memaksanya, masih ada satu hal yang belum ku katakan kepadamu. Apa itu kali ini aku mencarimu dan akan membawamu pulang? Mengxinghun menganggup pelan dan dengan sedih menjawab, aku mengerti, Mengxinghun benar-benar mengerti isi hati sikhun. Tidak ada orang yang memahami sikhun daripada dia. Sikhun adalah orang yang mempunyai hati yang lemah tapi sifatnya keras seperti bajak dan besi, bila dia sudah memutuskan suatu hal tidak ada seorang pun yang dapat mengubahnya. Mengxinghun sangat memahami sikhun karena dia pun orang yang sama seperti sikhun. Kau harus pulang sekarang, bila tidak. Bagaimana bila tidak sudut mati sikhun bergetar kemudian berkata, Kalau kau tidak mau pulang, bukan aku yang mati, kau yang mati di sini. Dalam keadaan hidup atau mati aku akan membawamu pulang. Mengxinghun mengetalkan tangannya dan berkata, Apakah tidak ada pilihan lain tidak ada, mengxinghun menarik nafas dan berkata, Kau tahu, aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan membunuhmu, karena itu kau jangan memaksaku untuk melakukannya, kata sikhun. Dia menurunkan sulingnya kemudian dengan perlahan berkata, Kepandaianku tidak sehebat dirimu, tapi dalam waktu dua tahun ini keadaanku sudah banyak berubah. Oh seseorang yang hidup di antara pisau-pisau, dia akan lebih cepat belajar daripada orang yang hanya hidup di rumah. Sikhun tidak perlu menerangkan lagi karena mengxinghun sudah mengerti maksudnya. Belajar bagaimana care membunuh orang dan belajar bagaimana care tidak dibunuh oleh orang lain. Mengxinghun tertawa dengan terpaksa dan berkata, Aku tahu di sulingmu sudah kau pasang senjata rahasia, dengan ringan sikhun berkata, Di daerah Hung Lem adalah tempat asal perkumpulan Tian Chong, juga tempat orang-orang yang bersembunyi dalam pelariannya. Banyak orang yang kuat dan aneh di sana, maka kau lebih banyak belajar di sana, kata Mengxinghun benar. Mengxinghun menarik nafas panjang dan dengan perlahan mendekatinya, berkata, Baiklah aku akan ikut, dia berjalan beberapa langkah dengan cepat berlari ke hadapan sikhun, tangannya secepat kilat sudah memegang tangan sikhun. Terdengar suara suling terjatuh. Sulingnya terbuat dari besi, wajah sikhun menjadi pucat. Mengxinghun melihatnya, dengan santai dia berkata, Aku tahu kau sudah belajar banyak tapi aku pun tahu kau belum belajar jurus-jurus seperti ini, wajah sikhun yang tadinya beku sekarang tampak datar. Kata Mengxinghun, jurus seperti ini kau tidak akan pernah bisa mempelajarinya karena jurusnya tidak cocok buatmu, kau belum siap menghadapiku, maka sekarang kau menggunakannya menghadapiku, aku tidak akan marah. Untuk, aku tidak mempunyai pilihan, kata Mengxinghun. Kalau begitu, kau boleh pergi, aku memang harus pergi, dia melihat sikhun. Matanya yang tajam penuh dengan kehangatan dan persahabatan. Mengxinghun tersenyum dan menepuk pundak sikhun kemudian berkata, Aku harus pergi, tapi pergi untuk mengikutimu pulang. Sikhun menatapnya, matanya penuh dengan kehangatan tiba-tiba dia bertanya, Apakah kau tahu mengapa aku tidak waspada kepadamu? Karena aku tahu kau pasti akan mengikutiku pulang, Mengxinghun tertawa. Kedua wajah orang ini bisa tersenyum begitu hangat. Ini adalah suatu mujizat. Kecuali rasa persahabatan, apalagi yang melebihinya? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Dapat. Di dunia ini bunga mawar yang tidak berdui adalah bunga persahabatan. Matahari sudah terbit, bunga krisan bertambah layu. Di dalam taman tidak ada orang. Sewaktu Mengxinghun melihatnya, bukan karena dia memilih waktu yang tepat juga bukan karena dia sedang beruntung. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Waktu aku ke sini tempat ini sudah kosong, kata sikhun. Kapan kau datang belum begitu lama? Tiba-tiba sikhun menarik nafas dan berkata, Bila aku datang lebih awal, bunga-bunga ini tidak akan layu. Apakah kau datang dengan gaul lauda? Begitu aku pulang dia menyuruhku ke tempat ini untuk menemaninya. Mengapa dia datang ke sini menunggumu? Kata sikhun. Menungguku gaul lauda berkata, Bila kau belum datang ke sini, kau pasti akan segera datang. Mengxinghun tidak bicara lagi, tapi wajahnya beresk-presi sangat aneh. Sikhun melihat wajahnya dan bertanya, Kau sedang memikirkan apa Mengxinghun mengangguk dan tertawa sangat aneh. Dia berkata, Aku sedang bertanya kepada diri sendiri, Bila kau tidak mencariku, Apakah aku akan datang ke sini? Ruang itu sangat gelap, Gordon merah menutupi jendela. Pada saat gaul lauda berada di ruang itu, Dia tidak ingin ada cahaya sedikitpun. Di dekat jendela ada sebuah kursi besar terbuat dari rotan, Kursi ini tadinya ada di Mang Rahasia Laobo. Laobo senang duduk di kursi rotan itu, Menerima laporan dari anak buah dan teman-temannya, Mendengar saran mereka setelah itu baru mengambil keputusan. Banyak hal penting yang sudah terjadi pada saat Laobo duduk di kursi itu untuk mengambil keputusan. Dan yang sekarang duduk di kursi itu adalah gaul lauda. Gaul lauda memang terlihat sangat lemah dan lelah rumah itu memang gelap, Tapi Mengxinghun masih bisa melihatnya, Dia juga belum pernah melihat gaul lauda yang begitu lemah dan lelah. Begitu melihat dia masuk, Metu gaul lauda bercahaya dengan gembira. Dia berkata, Aku tahu kau pasti akan datang. Wajah Mengxinghun terlihat berseri. Dia berkata, Apakah kau tahu aku pasti akan datang? Sebenarnya aku tidak yakin, Tapi kecuali menggunakan care ini, Aku tidak tahu harus memakai care apalagi untuk mencarimu dia masih tertawa, Tidak marah juga tidak mengomel, Tapi dibalik kata-katanya Mengxinghun merasa gaul lauda sangat sedih. Kesedihannya memengaruhi Mengxinghun. Hati Mengxinghun terasa sakit. Benar dia sudah semakin tua dan kesepian, Kesepian begitu menakutkan, Kesepian yang paling menakutkan adalah pada saat perempuan menjadi tua. Mengxinghun mendekatinya, Menatapnya kemudian dengan lembut berkata, Kau berada di manapun asal aku tahu, Aku pasti akan menengotmu, Apakah benar dia tidak menunggu jawaban Mengxinghun, Segera memegang ratangannya dan dia berkata lagi, Pindahkan kursi ke sini, Duduklah dekat denganku. Dia memerintahkan ini kepada Sikhun, Tapi pandangan matanya tidak beralih dari Mengxinghun. Tangan gaul lauda basah dan dingin. Kau, kau benar-benar sakit, Kata Mengxinghun. Tawa gaul lauda terdengar sedih tapi lembut, Sebetulnya aku tidak sakit apa-apa, Asalkan tahu kalian baik-baik saja, Sakitku akan cepat sembuh, Aku baik-baik saja, Dengan pelan gaul lauda berkata, Kelihatannya kau lebih lelah dari diriku. Lagi. Tapi, Mengxinghun tertawa dan berkata, Memang aku sedikit lelah tapi tubuhku sehat, Gaul lauda tertawa dan berkata, Kau terlihat begitu gembira, Apakah kau sudah bertemu laubo? Tiba-tiba tawa Mengxinghun menghilang. Apakah benar? Tanya Gaul lauda. Mengxinghun merasa badannya membeku, Tawa Gaul lauda pun berubah dengan terpaksa, Dia bertanya, Mengapa kau tidak bicara apa-apa lagi setelah lama Mengxinghun baru menjawab, Aku tidak ingin membohongimu, Kau tidak perlu berbohong, Bila kau terus bertanya, Aku akan berbohong, Tiba-tiba Gaul lauda tertawa dan berkata, Kalau begitu, Kau pasti sudah bertemu dengan laubo, Mengxinghun terdiam, Tiba-tiba dia berdiri, Suaranya menjadi serak, Dengan pelan dia berkata, Aku akan menjengukmu beberapa hari lagi. Apakah kau akan pergi Mengxinghun mengangguk dan menjawab, Aku tidak berani duduk di sini lagi, Kau takut mulut Mengxinghun terasa kencang dan dia menjawab, Aku takut aku akan membocorkan rahasia laubo, Kau tidak mau bicara kepadaku, Apakah karena kau tidak percaya kepadaku Mengxinghun tidak bicara lagi, Dengan pelan dia membalikan badan, Sikun pun tidak mencegah kepergiannya. Gaul lauda pun tidak menarik dia. Tapi pada saat itu juga Gordin merah tiba-tiba ditarik dan terbuka. Segera Mengxinghun melihat sesosok bayangan di balik Gordin, Munculah Luksi yang cuan. Walau dimanapun dan kapanpun bila kau melihat Luksi yang cuan, Dia akan terlihat sopan dan terpelajar. Baju yang melekat di tubuhnya selalu rapi dan bersih. Tawanya selalu membuat orang merasa senang kepadanya. Dengan tersenyum dia melihat Mengxinghun. Tapi Mengxinghun sudah tidak bisa tertawa. Dengan tersenyum Luksi yang cuan berkata, Sudah satu tahun kita tidak bertemu, Apakah kau masih ingat waktu itu tengah malam kita memasak nasi goreng memakai telur? Aku tidak pernah lupa, Jawab Mengxinghun. Apakah kita masih berteman? Kata Luksi yang cuan, Sehari kita sudah menjadi teman, Selamanya akan tetap menjadi teman, Apakah kau belum pernah mendengar peribahasa ini? Seharusnya kalimat ini kau katakan kepada Laobo. Luksi yang cuan tertawa, Aku pun ingin bicara dengan Laobo, Tapi aku tidak tahu dia berada di mana selamanya pun kau tidak akan tahu. Dengan santai Luksi yang cuan berkata, Jangan lupa di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, Semua bisa berubah kapanpun, Hanya satu hal yang tidak bisa berubah, Apa dengan dingin Mengxinghun berkata, Selamanya kita bukan teman, Dan itu juga yang tidak akan pernah berubah, Tapi ada satu hal yang harus kau percaya, Kata Luksi yang cuan. Dia tidak pernah memberi kesempatan kepada Mengxinghun untuk berkata jujur, Dia melanjutkan lagi, Kau harus percaya, Kapampun aku bisa mengambil nyawanya, Wajah Mengxinghun berubah. Luksi yang cuan bila mengatakan hal yang lain, Mengxinghun tidak akan percaya begitu saja, Tapi untuk hal ini dia sangat percaya. Tempat duduk Gao Laoda tidak jauh dari Luksi yang cuan, Siapapun yang duduk di sana tidak dapat mengelap dari senjata rahasia Luksi yang cuan. Dahi Gao Laoda sepertinya sudah keluar keringat dingin. Mengxinghun membalikan badannya, Dia melihat si kun berdiri di dekat pintu sama sekali tidak bergerak, Tapi wajahnya sangat pucat, Tangan yang memegang suling pun sudah keluar nadi yang berwarna hijau. Dengan santai luksi yang cuan berkata, Aku tahu kau tidak akan membiarkan Gao Laoda mati begitu saja, Tangan Mengxinghun sudah berkeringat, Mulutnya terasa kering. Kata Luksi yang cuan, Bila kau ingin Gao Laoda hidup, Cepat katakan di mana Laobo apakah kau percaya kepada kata-kataku Dengan tersenyum Luksi yang cuan berkata, Kau ditakdirkan tidak bisa berbohong, Aku sudah tahu, Jangan harap aku akan memberitahu keberadaan Laobo, Tawa Luksi yang cuan membeku, Wajah Gao Laoda dan si kun pun membeku. Mereka tahu Mengxinghun tidak akan mengubah pendiriannya lagi. Setelah lama Luksi yang cuan baru berkata, Apakah kau lupa mengapa kau masih bisa hidup sampai sekarang dengan marah Mengxinghun menjawab, Aku tidak akan pernah melupakannya, Apakah kau tega membiarkan diamati? Dan masih berkeras tidak mau mengatakan Laobo ada di mana dengan marah Mengxinghun menjawab, Demi siapapun aku tidak akan pernah mengkhianati teman, Luksi yang cuan tertawa dingin dan berkata, Apakah Laobo adalah temanmu? Sejak kapan dia menjadi temanmu? Sejak dia percaya kepadaku, Dia memelototi Luksi yang cuan, Matanya sudah berkobar amarah, Dengan pelan dia berkata, Masih ada satu hal lagi yang harus kau ingat, Bila kau benar-benar membunuh Gau Laoda, Walaupun aku hidup atau mati, Aku pasti akan mencarimu dan mengambil nyawamu, Luksi yang cuan menarik nafas panjang dan berkata, Aku percaya semua kata-katamu, Kau harus percaya kata Mengxinghun. Dengan ringan Luksi yang cuan bertanya, Apakah demi dia juga kau bisa mengkhianati teman siapa? Dia tiba-tiba Mengxinghun mendapat firasat yang tidak enak, Dia sudah tahu siapa yang dimaksud oleh Luksi yang cuan. Dengan santai Luksi yang cuan bertanya, Apakah kau ingin bertemu dengannya di sudut? Ada sebuah pintu dan pintu itu dibuka. Mengxinghun melihat ke sana, Tubuhnya segera membeku dan dingin seperti es seseorang berdiri di balik pintu, Dengan bengong dia menatap Mengxinghun, Dua buah pisau yang mengkilat berada di leharnya. Ksia Otai Dia adalah Ksia Otai. Ksia Otai memandangnya, Air Matla, Terus mengalir. Tapi Ksia Otai hanya diam. Orang-orang di dunia perselatan tahu bahwa Luksi yang cuan adalah seorang yang ahli senjata rahasia, Tapi tidak ada yang tahu bahwa dia pun lihai dalam menotok orang. Biasanya seorang ahli senjata rahasia, Lihai juga dalam menotok karena jurus ini adalah jurus yang sejenis. Sama-sama harus menggunakan tangan yang gesit, tepat, dan kejam. Walaupun telah ditotok nadinya begitu berat tapi tetap tidak bisa menguasai air mata orang lain. Luksi yang cuan bisa membuat orang tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, Tapi tidak bisa membuat orang berhenti meneteskan air mata. Melihat air matuk Sia Otai, Hati Mengksinhun seperti tercabik-cabik, Dia ingin mendekat dan memeluk dia. Tapi dia tidak berani. Kalau kau berani bergerak, Pisau-pisau ini akan memenggal leharnya yang indah, Walaupun kata-kata ini tidak dibicarakan oleh Luksi yang cuan, Mengksinhun sudah tahu maksud dari Luksi yang cuan. Dengan ringan Luksi yang cuan bertanya, Apakah demi diakau tega mengkhianati teman Mengksinhun tidak bergerak, Tiba-tiba dia teringat kepada ikan yang dipancing di kolam milik Han Teng. Sekarang dia ibarat ikan itu, Walaupun sudah memberontak, Usahanya sia-sia saja. Dia sudah putus harapan. Karena pancingan Luksi yang cuan sudah berada di mulutnya. Tidak ada orang yang bisa menolongnya dan tidak ada yang mau menolongnya. Dengan santai Luksi yang cuan berkata lagi, Aku adalah orang yang santai, Karena itu aku akan menunggu, Tapi jangan terlalu lama, Luksi yang cuan pasti tidak akan tergesa-gesa Karena ikan sudah berada di dalam pancingannya, Yang tergesa-gesa adalah si ikan, Bukan dia. Tapi bila terus menunggu, Apa bisa terjadi sesuatu? Walaupun sudah menunggu lama, Tetap tidak akan berubah. Baju Mengksinhun sudah basah oleh keringat dingin. Tiba-tiba Gau Laoda menarik nafas dan berkata, Lebih baik kau katakan di mana Laobo, Bila aku seorang laki-laki sejati, Demi santai aku melakukan apapun demi dia, Hati Mengksinhun terasa sakit, Seperti ada pisau yang menusuk ke dalam hatinya. Dia baru mengeri sekarang. Gau Laoda sudah bersekongkol dengan Luksi yang cuan, Dan semua ini adalah rencana mereka. Orang yang benar-benar mencekik lehernya adalah Gau Laoda, Bukan Luksi yang cuan. Anehnya Mengksinhun tidak pernah marah, Dia hanya merasa sedih, Sedih dan kecewa terhadap Gau Laoda. Tapi bagaimana dengan si kun? Apakah si kun ikut dalam rencana busuk ini? Tiba-tiba Mengksinhun teringat kepada suling besinya, Teringat kepada senjata rahasia di dalam suling itu. Bila dia bisa mengambil suling itu, Mungkin bisa balik menyerang, Dalam keadaan seperti ini senjata rahasialah yang paling berguna. Orang yang sudah putus asa bila ada kesempatan, Dia tidak akan melewatkan kesempatan ini dengan sia-sia. Mence Mengksinhun terus menatap sia otai, Dia mundur selangkah demi selangkah. Dengan tersenyum Luksi yang cuan bertanya, Apakah kau akan pergi? Bila kau tega meninggalkan sia otai di sini, Aku akan membiarkan pergi. Mengksinhun tiba-tiba membalikan tangan secepat kilat merebut suling si kun. Dia sudah memperhitungkan posisi si kun dan perhitungannya sangat tepat. Tapi tetap dia meleset. Karena si kun sudah tidak ada di sana. Tidak ada yang tahu kapan si kun pergi. Bila dia tidak ikut rencana busuk ini, Gao Laoda dan Luksi yang cuan tidak akan begitu ceroboh menghadapi si kun, Hati Mengksinhun seperti ditambah sebuah tusukan pisau lagi. Hanya orang yang dikhianati teman bisa merasakan hal yang menyakitkan seperti ini. Dengan dingin Luksi yang cuan bertanya, Aku sudah menunggu lama, apakah aku harus terus menunggu? Walaupun sangat sabar, manusia pasti akan marah. Apakah kau mau membuatku marah Mengksinhun menarik nafas? Dia tahu hari ini tidak akan mati di sini. Mati pun ada beberapa macam. Dia hanya ingin mati dengan mulia dan tidak memalukan. Masalahnya apakah dia bisa? Sebelum senjata Luksi yang cuan menembus ketubuhnya, Dia akan mengeluarkan serangan, Paling sedikit dia harus mencoba dan ingin terus mencoba. Matahari sudah terbit, Cahaya matahari membawa terang tapi tidak membawa harapan. Dia mengangkat kepalanya menatap sia otai. Mungkin ini adalah saat-saat terakhirnya. Sorot metuk sia otai penuh dengan permintaan, Meminta Mengksinhun cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Mengksinhun melakukannya. Mengerti. Tapi, dia tidak dapat. Walaupun harus mati, kita harus mati bersama-sama. Sia otai pun mengerti maksud mengksinhun. Air metuk sia otai menetes lagi, Hatinya sudah wancur. Pada saat itu pisau-pisau yang berada di leher sia otai tiba-tiba sudah menghilang, Kemudian terdengar jatuh ke bawah. Begitu pisau-pisau itu menghilang, Di balik pintu terdengar suara teriakan, Terlihat kedua orang itu roboh. Kemudian ada sepasang menggendong sia otai. Tangan. Di. Balik. Pintu. Ada yang bicara, Cepat keluar. Cepat ini adalah suara sikun. Tubuh mengksinhun sudah dikekukan, Dia sudah mundur keluar pintu dan menutup pintu dengan jari kakinya, Segera dia melayang ke atas. Terdengar suara senjata rahasia seperti hujan paku mengarah ke pintu. Mengksinhun naik ke atas rumah, Dia melihat kilauan pedang. Tiga buah golok. Kilatan golok seperti petir, Ada yang mengarah tangannya, Dan juga ada yang ke arah kakinya, Kemudian ke arah pinggangnya. Mereka ingin membelahnya menjadi dua bagian. Mengksinhun mengelak serangan golok itu dengan memiringkan tubuhnya. Dia pun merasa ada serangan yang merobek bajunya. Tapi tangan mengksinhun pun tidak tinggal diam begitu saja, Dia mencengkram tangan orang itu, Terdengar suara senjata yang beradu, Kemudian atap genting berhamburan. Orang itu sudah terjatuh ke bawah dengan berlumuran darah. Begitu melihat musuh roboh, Dia meloncat menjauh lagi. Dia melihat Sikun ada di balik semak-semak bunga. Bajunya yang putih penuh dengan darah, Sikun melamaikan tangannya. Mengksinhun membalikan badan lagi, Dia seperti seekor walet terbang melayang ke sana, Terbang ke arah Xiaotai. Totokan Xiaotai sudah dibuka, Dia tampak masih kelelahan. Melihat mengksinhun datang, Dia merentangkan tangannya lebar-lebar, Sorot matanya bercampur antara kaget, Sedih dan gembira. Begitu tiba di tempat Xiaotai, Dia segera memeluknya dengan erat, Seperti sudah lupa pada keadaan sekeliling mereka. Mereka merasa asalkan mereka bisa berpelukan hal lain Sudah tidak dipedulikan lagi, Tapi Sikun tahu bahaya belum meninggalkan mereka. Entah mengapa Luksi yang cuan tidak mengejar mereka. Kera kerjanya selalu tidak terpikirkan oleh siapapun. Dan Kera caranya selalu menakutkan. Sikun menarik mengksinhun dan berkata, Pergilah. Bila ada yang mengejar, Aku akan menghalangi mereka. Mengksinhun mengangguk dan dia memegang dengan erat tangan sahabatnya. Dia tidak bicara tapi dia sangat berterima kasih kepada Sikun. Dia sudah tidak dapat mengungkapkan dengan kata-kata. Kemudian dia menoleh, Memilih jalan keluar. Tapi tidak ada jalan yang aman. Di taman bunga yang sepi dan tidak ada orang Tapi perangkap telah ada di mana-mana. Mengksinhun mengeretkan giginya, Akhirnya dia memutuskan keluar dari pintu depan. Begitu dia menarik tangan siya ocai yang dingin, Terlihat seseorang sedang berjalan ke arah mereka. Seorang perempuan yang mengenakan baju laki-laki, Rambutnya hitam dan mengkilat seperti sutra menari-nari dihembus angin. Dia sudah tahu siapa orang itu. Feng Feng. Feng Feng sedang berjalan di jalan yang berbatu, Dia berlari menuju rumah di balik semak-semak. Sepertinya dia sudah melihat mengksinhun karena itu dia berlari lebih cepat lagi, Memang kepandaian andalanya adalah dari kakinya. Siya ocai melihat ekspresi wajah mengksinhun, Dia bertanya, Apakah kau mengenalnya mengksinhun mengangguk? Tiba-tiba dia mendorong siya ocai ke arah si kun dan berkata, Ikutlah dengan si kun, Dia akan menjagamu. Siya ocai kaget dan dengan gemetar dia bertanya, Kau mau ke mana tiga hari lagi aku akan mencarimu? Jawab mengksinhun. Bagaimana kau bisa mencari kami? Pergilah ke tempat yang dulu, Kalimat ini belum selesai diucapkan, Dia sudah loncat. Dia memakai jalan yang paling cepat untuk menyusul Feng Feng. Dia tidak akan membiarkan perempuan itu hidup, Karena dia akan membocorkan rahasia persembunyian Laobo. Pintu di dalam rumah sudah terbelah oleh senjata rahasia Dan senjata rahasia masih menempel di pintu. Senjata rahasia luksi yang cuan sangat tepat dan ganas, Kekuatannya seperti angin dingin yang menembus baju di musim dingin. Terima kasih telah menonton!